Aku mau rekoso mikir, bete emang mikir lagi lah kok ngetok ke siungi, dupet lagi dadi pangwoso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat pecinta budaya Daripada gantung untu, timbang gantung untu Teman-teman, saya hari ini sangat senang sekali bahwa ternyata teman-teman Mulai banyak yang senang dengan cerita wayang Jadi yang dilihat bukan hiburannya saja tapi cerita wayang Memang ya kalau saya lihat mas Afbar ini luar biasa ya Sebagai dalang milenial Dalang milenial ternyata mampu mendekatkan wayang kepada masyarakat Yang semula hanya senang di segmen hiburan sekarang mulai cerita Cerita ini kita lanjutkan teman-teman Kita lanjutkan ini terus hanya dari video saya yang tadi Ayo kita lihat bersama-sama Marilah kita semua nanti di belakang komentar biar rame Komentar-komentar yang positif tentang perkembangan wayang Tentang budaya kita yang adilu Monggo kita lihat Lanjutan video ini Gula balik kayangan langger ketekan durku hawa ini panas ya Pilih jalan diwo Yang diwani begengke Masalah Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Indro 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 Ojo turu Ini isu wengi Indro Ojo turu Iki rampungnya ura jam sepulas Tingganti isu Tingganti isu ojo turu disik duk Indro Matamu Satu semuanya Monggo kudu dari Akan Nyang di Woh muntun Ngaputun ngaputun Muntun dawuh Noporo mempukulun Parembukan kahyangan wis rampung Mero gage metuwa timbalono Betara berahmokon munggah Anistinggil kahyangan suruh loyo Dibadiki Ngesto akan dawuh Amit madhal pasilan Pukulun Dibadiki Lagi cowawan sabdo Perkang sumiwo Kekiring masih wakan Pukulun Dibadiki Terima kasih. 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 Hai mas akbar besok karena banyak orang yang terpukau melihat maya ini pengen lakon seperti ini ini sudah terhapus besok dengan gaya versi yang berbeda itu namanya sakit itu sudah saya dapat kemarin waktu saya wawancara dengan Mas Dadar yang notabene Sarjana S2 pakat pasca Sarjana di dalam drama kemayangan ya Hai teman-teman dan sahabat sebagai dalang milenial seperti ini ya jadi memang namanya pagelaran kalau tidak disisipi kata-kata yang ya kekinian kata-kata yang agak agak ya agak gimana-gimana ya pastinya kurang menarik tetapi seorang dalang karena apalagi pernah mengenyam pendidikan berdalangan pastinya dalam ukuran-ukuran tertentu karena seperti yang disampaikan oleh Mas Dadar kalau wayang itu ya seperti dulu-dulu saja ya monggo saja silahkan saja tetapi nanti menarik apabila mampu mendekatkan wayang kepada masyarakat apabila seperti itu jadi teman-teman yang jelas video kelanjutan ini saya kira sangat luar biasa ya Mas Akbar seakan-akan wayang itu menjadi hidup wayang itu bisa menjadi mempunyai nyawa seperti itu di kisah antara kisah cinta antara Dersonolo dan Arjuna yang harus dipisahkan akan dinikahkan dengan diwosrani putra daripada Bedoroguru tatutan dengan apa namanya nih dengan bedari turku ini ya akhirnya Dersonolo apapun yang terjadi dia tetap cinta pada Arjuna padahal padahal dalangnya sendiri sekarang iya sedang cintanya tidak baik-baik saja itulah memenet hati seorang dalam bisa memainkan perang seorang diri seakan-akan seperti orang banyak dan wayang bisa mempunyai nyawa penilaian banggaan tentunya kebanggaan dari orang tua bapak ibu Budi paman dan lain sebagainya ini juga kebanggaan nganjuk dan jawa dunur pada umumnya juga kebanggaan dari daripada fan-fan yang telah nge-fan tidak salah tidak salah temen-temen kira-kira demikian monggo sedikit yang bisa saya ucapkan karena juga keterbatasan pengetahuan saya biar rame monggo diisi dalam kolom komentar mungkin kalau isinya memotivasi Alkandulullah kalau isinya kritik tidak apa-apa mungkin kalau suatu saat dibaca oleh Mas Akbar saya kira sebagai seorang dalang yang notabene saat jana berdalangan tidak alergi terhadap kritik dan kritik yang membangun pasti tidak akan diperima dan untuk memenai agar kegembangan lebih bagus demikian sukses untuk semua sukses Mas Akbar sukses astabrata kanju jawa timur demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh